tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semuakan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga nah ini kegiatan saya yang saya lakukan di malam hari ya teman-teman kali ini saya gak sharing kegiatan saya di pagi hari saya pengennya yang di malam hari aja karena ini juga kegiatan yang sering saya lakukan ya pastinya teman-teman ini sebelum tidur pastinya harus ngerapin tempat tidur dulu ya teman-teman karena siangnya kan udah tidur otomatis tempat tidur pasti berantakan yang namanya anak itu pasti ada namanya tempat tidur pasti selalu berantakan ya teman-teman karena selalu dipakai tidur oh iya sebelum lupa saya mau sapa-sapa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terujud ya amin amin ya robal alamin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, komen, dan share di beda sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru nah ini dilanjut seperti biasa nyapu-nyapu ya teman-teman saya itu sering melakukan kegiatan ini di malam hari teman-teman kalau teman-teman biasanya aktivitasnya apa nih kalau di malam hari bisa sharing-sharing ya di kolom komentar atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan, yang lagi makan di luar, lagi nongkrong pokoknya mungkin banyak sekali ya rutinitas yang kegiatannya kalau saya sih udah jarang ya teman-teman yang namanya nongkrong-nongkrong itu ya karena sudah punya anak juga ya kalau nongkrong-nongkrongnya paling dulu ya sebelum menikah sebelum pokoknya waktu masih single lah ya teman-teman ya biasa ya anak muda dulu kan sering nongkrong-nongkrong pastinya ya tapi saya juga jarang sih nongkrong-nongkrong ya tempat-tempat berbagai macam ya teman-teman palingan saya itu kan kebiasaan karena kerjanya itu dari sore di tempat saya kerja dulu ya saya sedikit cerita saya akan kerjanya sore dan pulangnya itu kadang sampai jam 11 malam jam setengah 12 malam ya teman-teman jadinya jarang loh saya nongkrong-nongkrong di luar paling nongkrongnya di tempat kerja ya karena saya dulu kerjanya di restoran ya teman-teman jadi kangen ya tempat kerja dulu ya rasanya pengen kembali lagi bekerja udah 2 tahun ini ya saya berhenti kerja teman-teman anak saya juga udah besar waktu saya berhenti ini ya sudah sekian aja ceritanya gak perlu terlalu panjang lebar ya teman-teman ini salah satu aktivitas yang sering saya lakukan di malam hari adalah melipat pakaian ya kalau ada pakaian yang kering yang udah di cuci saya lanjut lipat aja biasanya sih saya jarang ya nge-record ngelipat-ngelipat pakaian karena keseringan pas saya ngelipat ini saya lagi nonton-nonton ya nontonin video-video teman-teman yang punya youtube pokoknya seperti itu ya teman-teman yang asal pokok ya teman-teman ini saya lagi ngomong sama pak suami sebenarnya disuruh liatin ini untuk listriknya gitu lagi berapa sih kwhnya kayak gitu paling makanya saya berdiri ya karena disitu tempat listriknya ya teman-teman untuk isi pulsanya ini saya lipat-lipat pakaian sudah mau selesai aja karena lipatannya gak terlalu banyak juga ini saya fokus sambil nonton tv sebenarnya nih teman-teman makanya saya ngelirik-ngelirik kiri terus dari tadi ya mungkin teman-teman bingung saya lagi ngapain dari tadi kok ngelirik-ngelirik saya bukan ngelirik orang ya teman-teman saya lagi nonton tv karena anak saya itu lagi nonton juga biasa serial anak-anak gitu ya ada upin-ipinnya ini dilanjut ya saya sudah masukin aja pakaian ke dalam lemari itu pakaiannya pak suami dilanjut pakaian saya ke kamar yang satuan cuma saya gak record aja karena gelap teman-teman maksudnya lampu di kamar itu lagi mati saya belum ganti ya suruh pak suami ganti biarin aja sih karena saya tidurnya juga gak suka ya pakai lampu senangnya agak gelap-gelap gitu ya teman-teman ini lanjut aja saya mau beberes di dapur saya yang super duper berantakan yang bener-bener asli nih teman-teman berantakan banget cucian piring saya itu menggunung ya karena terlalu banyak jadi ya sudah saya mau nyuci sekarang aja nih teman-teman soalnya dari tadi siang saya gak nyuci nih ada-ada aja nih teman-teman ada aja ya kegiatan saya yang mungkin mager ya sebenernya gak mager juga sih teman-teman gak tau aja itu bawaannya kenapa hari ini gak nyuci sampai menumpuk kayak menggunung seperti ini ya teman-teman jangan diikuti ya teman-teman diambil sisi positifnya aja dibuang yang jelek-jeleknya ya kalau yang jelek-jelek gak usah diikutin yang ikutinnya yang membuat semangat aja oh iya sekali lagi buat teman-teman yang gak pernah bosan-bosen ya untuk melihat vlog-vlog sederhana di rumah saya yang sederhana ini semoga aja bisa menginspirasi semoga bisa memotivasi semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman pada suka saya hanya ingin berbagi kegiatan dan rutinitas saya setiap harinya saja ya kepada teman-teman semua yang saya pengen nularin semangat-semangat ya kepada teman-teman kalau teman-teman bersemangat ya alhamdulillah tapi kalau gak bersemangat dengan video saya ya mohon dimaafkan ya teman-teman anggap saja angin ya nah ini sudah selesai aja nyuci-nyucinya lihat tuh teman-teman sudah beres semua cucian saya menumpuk jangan pada salpok di atas jendela ya teman-teman itu ada wajan roti bakar yang saya taruh dan di mangkuk yang satuan itu ada nanas ya teman bagian atas nanasnya itu ya pak suami sih yang punya kerjaan itu ya naruh-naruh ya teman-teman katanya nanti kalau berakar bakar ditanam gitu ya biarin aja ya teman-teman sesi lihatnya sudah mulai sih ada akarnya nanti dia mau tanam katanya sudah mungkin dia mau tanam di belakang rumah ya biar gampang ya gak perlu beli nanas lagi tinggal petik nantinya ya kalau memang bisa berbuah jangan salpok juga sama panci magicom ya teman-teman itu saya sengaja aja rendam karena memang masih nempel ya untuk nasi-nasinya yang kering-kering di pinggir itu besok paginya subuh saya mau masak aja ya teman-teman untuk anak yang sarapan sebelum berangkat sekolah pastinya harus selalu sarapan ya teman-teman semua oh iya ini lanjut saya ngelap-ngelap juga bawah kompornya seperti biasa ya teman-teman rasanya kalau nyuci tanpa ngelap-ngelap bawah kompor atau ngelap-ngelap dinding itu rasanya ada yang kurang teman-teman ya pastinya teman-teman juga seperti itu ya saya mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir di video-video sederhana saya ini terima kasih banyak ya teman-teman semua saya sangat beruntung saya sangat beruntung mempunyai teman-teman baik walaupun kita tidak pernah bertemu sebelumnya atau kita tidak pernah saling sapa walaupun di dunia maya tapi kalian itu semua adalah teman-teman baik saya ya terima kasih teman-teman karena tanpa kalian semua tanpa support dari kalian semua apalah saya saya bukanlah apa-apa ya dan jangan lupa dibantu ya channel saya dengan cara di subscribe like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye